Halo Tore Nalsan semuanya, selamat datang kembali di channel gue Arslan Sky Di video kali ini gue akan kembali mereview mengenai Gacha Banner baru Nah sebelumnya kan gue gak sempet itu ya, bikin review Gacha mengenai Umamusume Wonder Acute ya Nah buat kalian yang nge-sim sama Wonder Acute dan gak dapet review dari gue, gue pengen minta maaf Nah jadi, kalau ada di antara kalian lah yang pengen gue nge-review Wonder Acute meskipun telat Silahkan tulis di kolom komentar, nanti mungkin akan gue bikin reviewnya Nah kali ini gue akan nge-review Umamusume barunya ya Bukan Umamusume baru sih, lebih tepatnya Umamusume lama yang mendapatkan alter kostum baru Dimana kali ini temanya adalah Christmas Event Untuk Umamusume yang dapet Christmas kostum adalah Daiwa Scarlet serta rivalnya, yaitu Wokka Untuk support cardnya, ada Ea Groove sama Narita Brian Nah kali ini gue hanya akan mereview bagian Umamusume-nya saja ya, seperti biasa Untuk support cardnya mungkin akan gue bikin setelah bikin review Umamusume-nya terlebih dahulu ini ya Nah, apakah mereka berdua ini bagus untuk digaca atau enggak? Bagaimana dengan kemampuannya? Di video kali ini gue akan mereview mereka berdua ini Jadi buat kalian yang penasaran silahkan disimak atau ditonton video ini sampai akhir video Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya Kita mulai dari Daiwa Scarlet terlebih dahulu atau Dash Kaya Start grow up yang dia miliki Dia punya start grow up yang terbilang cukup bagus lah Itu di speed 20% serta INT 10% Nah, dengan adanya grow up speed 20% Maka Dash Kaya ini ketika kalian trainin di Grand Left Menjadi merit buat dia sendiri Karena apa? Kalian bisa membawa 2 support card speed itu udah lebih dari cukup ya Untuk mengincar speed di angka 1400 ke atas Jadi kalian bisa pakai support card yang lain lah Untuk 1 deck kosong ini ya Misalnya Kalian bisa coba pakai deck 2 speed 2 INT 1 stamina 1 leg halo Misalnya kalian training buat long distance ya Misalnya untuk next champion's meeting itu bisa banget Karena Daiwa Scarlet punya grow up di 20% speed Serta kalian pakai 2 INT itu ya Karena dia punya grow up 10% Maka gue rasa kalian juga dimudahkan Untuk mengincar INT di angka 1000 ke atas Oke Nah lanjut Nah untuk update yang dia miliki Dia Truthnya A Mediumnya A Longnya A Runnernya A Dan Leadernya A Nah disini ada perbedaan lah Sama yang versi originalnya Dimana Kalau yang versi ori kan mailnya A ya Tetapi longnya B Tetapi untuk yang versi Christmasnya ini dibalik guys Mailnya B Longnya menjadi A Oke Kenapa kok menjadi dibalik? Karena ini nanti ada hubungannya dengan skillset yang dia miliki ya Daska ini bisa dibilang yang versi Xmas ini ya Dikhususkan untuk long distance jika dilihat dari skillset yang dia miliki Oke Lanjut ke skillset yang dia punya ya Nah disini kita lihat Skillset yang Dewa Scarlet Xmas miliki Dia punya goal recovery sendiri namanya Will Girl Lalu dia juga punya goal skill baru Namanya kalau dalam bahasa Jepang itu Fumaseni Kage Lalu dia juga punya runner corner Ada long strike Long corner Kage Uchi Corner recovery Serta winter girl Di antara ke semua skill ini yang gue rekomendasi itu Kurang lebih semua skill ini berguna guys Nah disini kalian bisa lihat ya Tiga skill ini itu merupakan skill yang bagus banget untuk di long distance Dan hanya bisa dipakai di long distance saja Karena hal inilah Xmas Daewa Scarlet bisa dibilang itu dia dikhususkan untuk di long distance Tetapi bukan berarti dia nggak bisa dipakai selain long distance ya Cuman kalau kalian pakai di long itu dia lebih kuat saja Atau istilahnya itu skillsetnya bisa dipakai semua Oke Lanjut Ke penjelasan goal skill yang dia miliki Yang pertama Goal skill baru namanya itu Fumaseni Kage Nah syarat aktifnya adalah Last strike Posisi pertama Terus ada umah lain di belakangnya Berjarak kurang dari 5 meter ya Jadi kalau di belakangnya itu nggak ada umah lain Berjarak 5 meter Maka goal skill ini tuh nggak bakalan aktif Nah semisal syarat aktifnya itu terpenuhi Maka efek skill yang diberikan adalah Speed 4500 Serta durasi dasarnya 2,4 detik Nah goal skill baru yang dimiliki oleh Xmas Daewa Daska ini sangat bagus banget buat diambil karena apa efeknya ini loh Gede banget yaitu di angka 4500 nah normalnya goal skill speed normal itu kan efeknya kan cuma 3500 ya Misalnya Aklan Profesor itu kan dia 3500 saja Nah untuk yang dibawa daska ini goal skill barunya efeknya itu lebih gede Yaitu di angka 4500 Jadi gua rasa sangat bagus banget untuk diambil Oke lanjut ke goal skill yang eh sorry Nah Karena goal skillnya itu efeknya 4500 ya Jadi untuk yang versi biasa itu efeknya juga lebih gede yaitu di angka 2500 Nah semisal kalian dapat yang versi biasa ini silahkan diambil Kalau kalian training Uma Runner ya Karena apa Goal skill ini hanya aktif untuk Uma Runner saja ya Ini ada tulisan strategi runner Oke Jadi kalau kalian dapat yang versi biasa juga bisa diambil Sorry Lanjut ke goal skill yang kedua Yaitu recovery Namanya Jaja Uma Musume Memiliki deskripsi Become harder to tire in atau out on uphill Nah syarat aktifnya adalah Strategi runner ya Disini ada tulisannya strategi runner Aktifnya adalah ditanjakan Efek skillnya adalah recovery 5,5% Nah goal recovery ini sangat bagus banget untuk Uma Runner ya Apabila di sebuah race tersebut itu tanjakannya berada di middle leg Jadi goal skill recovery ini akan menjadi bagus Kalau tanjakannya itu berada di middle leg Bukan di last leg Oke Nah contohnya itu di Arimakinen Nah Arimakinen itu kan tanjakannya berada di middle leg ya Maka goal recovery ini sangat bagus banget untuk dipakai Oke Lanjut Ke pembahasan unique skill yang dia miliki Namanya itu Queen Lumination Memiliki deskripsi Res Koha no Choksen de Mainoho ni Iru to Soku no Sokushi Age Zuzukero Sarani Sentou de Ushirono Uma Musume to Chikaibai Kokaga Fuero Nah Syarat aktif dari Daiwa Scarlet ini Ultinya Punya dua kondisi Kondisi yang pertama yaitu Lurusan res paru kedua ya Jadi resnya itu udah berjalan 50% Udah setengah balapan lah Ultinya Daska ini aktifnya di sekitaran situ Posisinya harus posisi pertama Ada Uma lain di belakangnya berjarak kurang dari 5 meter Itu kondisi yang pertama Nah kalau kondisi yang kedua Hanya berada di apa Posisi 1 sampai 2 saja Lurusan res paru kedua Jadi tidak ada syarat ada Uma lain di belakangnya ya Kalau kondisi yang kedua Nah efek unique skillnya sendiri pun berbeda Semisal kalian Si Daska ini ke trigger efek yang pertama Atau kondisi yang pertama Maka Daska ini akan mendapatkan tambahan Speed 3500 Durasi dasarnya lebih lama Yaitu di angka 6 detik Nah apabila kalian mendapatkan kondisi yang kedua Maka speednya itu lebih kecil ya Cuman 2500 saja Durasinya tetap sama Di angka 6 detik Nah ultinya Xmas Daska ini Kali ini terbilang cukup bagus lah Karena aktifnya itu di middle leg ya Karena apa Uma runner itu sangat butuh banget Skill yang aktif di middle leg Karena apa Mereka ini Apa Butuh skill untuk berebut posisi Dengan Uma runner lain Oleh karena inilah Apa Ultinya Daska ini kan efeknya speed ya Aktifnya di middle leg Dengan begitu Ultinya Daska ini bisa membantu dia Untuk berebut posisi dengan Uma runner Di middle leg Untuk merebutkan posisi pertama Karena inilah gua bilang Kalau ultinya Daska ini terbilang cukup bagus Oke Lanjut ke pembahasan selanjutnya Yaitu Gua disini coba ambil contoh lah Di balapan Arimakinin Arimakinin 2500 meter Nah kalau di 2500 meter Arimakinin Ultinya Dayewa Skelet itu aktifnya di daerah sini guys Disini Ultinya Daska itu aktif disini Apabila dia berada di posisi 1 dan 2 Nah kalau aktifnya disini itu kan Masih berada di middle leg ya Dan efeknya tadi kan speed Bisa digunakan untuk berebut posisi Dengan Uma runner lain Kalian bisa bayangkan Kalau ultinya Daska ini mirip seperti punyanya Marzenski Summer Ataupun Valentin Mihono Bourbon Karena inilah Untuk di next CM Xmas Daska ini bisa banget dibawa Dan dia diprediksi masuk di tier atas Berkat dari skillset yang dia punya Serta ulti yang dimilikinya Oke Lanjut ke pembahasan berikutnya Yaitu ke Uma yang kedua Woka Kita mulai dari start grow up yang dia miliki ya Dia punya start grow up di speed 20% Serta guard 10% Nah grow up nya Woka ini bisa dibilang bagus lah Kurang lebih sama kayak Daska tadi ya Dia punya grow up speed 20% Yang menjadi merit buat dia ketika kalian training di grand life scenario Sayangnya dia sisanya itu di guard 10% ya Meskipun berada di guard 10% itu Termasuk cukup lumayan lah Karena apa Ketika kalian training stamina Itu kan start guard nya kan itu Apa Ikut naik ya Nah karena dia punya grow up di 10% guard Maka penambahan start guard nya itu lebih gede Berkat adanya grow up 10% ini Oke Lanjut Ke aptitude yang dia miliki ya Nah aptitude nya Woka ini Sedikit ada perubahan juga Dimana Kalau yang versi original nya Long nya aptitude long nya Woka ini kan dimulai dari F ya Untuk versi Xmas nya ini Aptitude long nya Woka dimulai dari E Yang menjadi Dia bisa lari di long juga Asalkan kalian pakai Apa Inheritance Yang menaikkan aptitude long nya Itu bisa banget Woka ini dibawa ke long distance Khususnya untuk next champions meeting Oke Lanjut Ke skill skill yang dia miliki Dia punya non stop guard sendiri Lalu ada goal skill baru namanya top gear Dia punya betweener strike Betweener corner Ada full throttle Medium distance corner Corner recovery Dan winter gear Dari ke semua skill ini Yang gue rekomendasi ini tuh Ada non stop gear Ada top gear Medium corner Between Between corner Between the strike Terus ada corner recovery Terus ada corner recovery serta winter girl Oke Lanjut Ke penjelasan goal skill baru Yaitu top gear Ser aktifnya adalah Harus berada Atau apa Harus pakai strategi beat winner Posisinya diantara 2 sampai 9 Sangat luas banget Asalkan Woka tidak berada di posisi pertama Maka goal skill ini akan aktif Lalu secara aktif lainnya adalah Berjarak kurang dari 10 meter dari posisi pemimpin Atau posisi leader Efek skillnya adalah Speed 4500 Durasi dasarnya 2,4 detik Sama seperti punya daska Woka juga memiliki goal skill baru Yang mempunyai efek speed yang lebih gede Daripada goal skill biasanya Yang artinya Kalau kalian dapat yang versi biasanya Silahkan diambil Karena efeknya lebih gede Oke Lanjut Ke pembahasan goal skill yang kedua Yaitu non-stop gear Non-stop gear ini Tidak perlu dibahas lebih lanjut lagi Karena apa Kalian tahu sendiri Kalau non-stop gear ini merupakan Goal skill akselerasi yang bagus banget Yang sering banget dipakai Ketika kalian ikut Champions meeting ya Khususnya di medium distance Seperti yang kalian ketahui Kalau non-stop gear ini merupakan Salah satu goal skill akselerasi Yang sangat broken banget Kalau aktif Khususnya di medium distance Ataupun long distance Jadi semisal kalian bawa Woka ini Di medium ataupun long Silahkan diambil non-stop gear ini Oke Lanjut ke pembahasan unit skill yang dia miliki Into high gear Memiliki deskripsi Race Chuban iku no kudari sakade Chudandato Sakau kudata Sukoshino Sukoshino aida Sokudo ageru Tokyo race banara Sarani Kiao ageru Jadi Apa ultinya Wokane punya prekondisi Yaitu Middle leg downhill Posisinya diantara 5 sampai 7 Jadi selama race tersebut itu Di middle legnya ada downhill Maka Atau ada turunan ya Maka ultinya Wokane ini Udah memenuhi prekondisinya Dan kondisi aktifnya adalah Setelah melewati downhill Atau setelah melewati turunan Jadi ketika Wokane itu Udah melewati turunan Maka goal skill ini tuh Akan langsung aktif Efek unik skillnya adalah Ketika kalian bawa di Tokyo race track Maka mendapatkan speed 3500 Serta akselerasi 1000 Durasi dasarnya 5 detik Kalau kalian bawa di Selain Tokyo race track Maka hanya akan mendapatkan Speed 3500 Durasi dasarnya lebih kecil Yaitu di angka 4 detik saja Ultinya milik Wokane Mirip seperti punya Aines Fujin Dimana akan menjadi lebih kuat Kalau kalian pakai di Tokyo race track Oke Lanjut Nah Race G1 mana saja Yang diselenggarakan di Tokyo race track Maka kalian bisa balapan di Tokyo 1600 meter Ada NHK Mail Cup Ada Yasuda Kinen Ada Victoria Mail Lalu Tokyo 2000 meter Ada Tenno Soake Lalu aja juga Ada juga Tokyo 2400 meter ya Ini tuh 2400 meter Sorry salah tulis Ada Oaks Nippon Derby Japan Cup Ulti milik Wokane Ini bisa dipastikan Akan menjadi lebih kuat Apabila kalian pakai Di beberapa race Di atas ini Oke Lanjut Nah Disini gue coba Ambil race lah Di Tokyo 2400 dan 1600 Kalau di Tokyo 2400 Kalau di Tokyo 2400 Maka Ultinya bisa aktif Sampai ke Last Light Artinya Kalian bisa mengincar efek lanjutan Sehingga efek akselerasinya Menjadi berguna ya Nah Kalau kita lihat di Tokyo 2400 meter ya Misalnya Apa Nippon Derby Ini kan turunan ya Turunan ini turunan Nah Turunannya itu selesainnya itu disini guys Kalau Wokane setelah melewati turunan Maka ultinya itu aktif disini guys Nah Ini kan masuk last light Ini last light Maka ultinya bisa Menyampai last light Artinya Bisa Apa Mendapatkan efek lanjutan Yang artinya Unique skill Wokane Ini atau ultinya Menjadi sangat kuat banget Kalau kalian bawa di Tokyo 2400 meter Karena apa Ada efek akselerasinya Oke Nah Sedangkan untuk di Tokyo 1600 Efek akselerasinya menjadi tidak berguna Karena masih terlalu jauh Untuk sampai di last light ya Kan Turunannya kan berada disini ya guys Ultinya Wokane itu aktif disini Ini ultinya Wokane aktif disini Last lightnya itu ada disini Kan gak nyampe ya Kan gak mungkin nyampe di last light Karena inilah Efek akselnya Apa Efek akselnya Tidak akan berguna Kalau kalian bawa di Tokyo 1600 meter Oke Lanjut Nah Apakah bisa dibawa ke next CM Arimakinin Ada beberapa merit yang dimiliki Wokane Semisalkan Pengen bawa di next CM Yang pertama Update itu tolongnya dimulai dari E Yang artinya kalian bisa Apa Menaikan update itu nya Sampai ke A di awal Lalu dia punya nonstop girl sendiri Jadi kalian udah gak perlu bawa Yukino Bijin Ultinya bisa mengincar efek lanjutan Karena Aktifnya itu disini guys Last lightnya disini Jadi bisa mengincar efek lanjutan Meskipun tidak ada akselerasinya Karena apa Arimakinin itu bukan di Tokyo Restrike Melaikan di Nakayama Restrike Yang artinya Tidak ada efek akselerasinya Serta durasinya Cuman 4 detik Oke Dia punya event kosu Yang bisa dapetin corner recovery Serta winter girl Dua skill yang sangat bagus Untuk di next CM Nah beberapa pun di atas Membuat Xmas Wokane bisa dibawa ke next CM Oke Lanjut Ke pembahasan terakhir Bagus kah buat di gaca? Seperti biasa Kalau kalian nge-sim sama Daiwa Scarlett Ataupun Wokane Silahkan langsung di gaca Nah Apa? Xmas Daska Diprediksi dia bakalan kuat Dan masuk di tier atas Untuk di next CM Jadi buat kalian yang tidak punya kitasan Nggak punya Mizumaru Nggak punya Cokobone Nggak punya Majiro Palmer Bisa pakai Xmas Daska Oke Sedangkan untuk Xmas Wokane Dia diprediksi bakalan kuat banget Di race Tokyo Khususnya 2400 Berkat ultinya yang bisa mengincar efek lanjutan Tadi ya Serta punya non-stop girl sendiri Oke Lanjut Nah Sebelum gue akhiri Bang Silent Suzuka kapan dapat alter kostum? Gue yakin Pasti banyak diantara kalian yang menunggu Suzuka mendapatkan alter kostum Secara Secara Semua members Pika ya Itu kan udah dapat alter kostum semua Sisa Suzuka doang Nah Kalau gue prediksi secara pribadi ya Suzuka ini dia akan mendapatkan alter kostum di next event Yaitu New Year Ataupun event Valentine Gue prediksi di dua alter tersebut Oke Jadi buat kalian yang pengen Dapat Suzuka alter kostum Silahkan ditunggu saja Sabar saja Dia pasti dapat kok Jadi ditunggu saja Oke Nah Sebelum gue akhiri sekali lagi Woka Dia bagus banget untuk di kaca Serta dia bakalan kuat di Tokyo Restrike Sedangkan Daiwa Scarlet Dia diprediksi bakalan kuat banget Khususnya di next CM Oke Jadi buat kalian yang ngesim Silahkan di kaca Apa Mereka berdua ini Nah Gue rasa Review mengenai Pembahasan si Woka Xmas Serta Dewa Scarlet Xmas Sampai sini saja Apabila ada pertanyaan Silahkan ditanyakan di kolom komentar Seperti biasa Like jika kalian suka Dislike pun gak apa-apa Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya